Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PGRI Kalimantan Selatan mengenal pelatihan paralegal bagi 40 guru sekalimantan selatan di Aula SMA Negeri 5 Banjarmasin, Kamis pagi. Pelatihan menjadi paralegal yang mengerti penyelesaian permasalahan hukum ini dianggap penting di lingkup profesi guru. Hal ini agar tenaga pendidik dapat memberikan pendampingan hukum non-litigasi kepada warga sekolah yang di dalam bentuk pelayanan hukum seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, bantuan hukum, bahkan pendampingan korban. Terdata sejak 2020 lalu diakui sudah ada dua kasus yang menyeret guru kerana hukum. Kegiatan ini bagi kami sangat penting dan begini karena kita tahu di era sekarang ini guru banyak sekali yang tersangkut bermasalah dengan hukum. Makanya kami gandeng LKBH untuk wanita keluarga selatan untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK Paragela ini. Jadi kegiatan ini sudah lama kami programkan. Dari pengurus PGRI maupun dari LKBH PGRI kami laksanakan. Begitu kami luncurkan sambutan dari pengurus PGRI kabupaten kota itu alhamdulillah mereka semua mengirim keputusannya dan yang terjauhnya adalah dari tanah bubuk. Berarti ini SMA 5 ini menjadi wadah untuk pelaksanaan ini Pak lah? Betul, jadi kita menjadikan tempat ini di SMA 5 Bajar Masin. Kebetulan saya juga sebagai ketua LKBH PGRI Kalimantan Selatan dan juga di perangkat Biro Penegakan Kode Etik, Advokasi Bantuan Hukum dan Perniluan Profesi. Kita ini kan tujuannya ada LKBH PGRI ini kan, ini untuk melakukan pendampingan dan pentuan hukum bagi teman-teman guru yang kebetulan bermasalah dengan hukum di lingkup Kalimantan Selatan. Jadi peran paralegal ini, ini juga adalah peran yang diakui untuk bisa mendampingi hukum khususnya yang di non-litigasi, artinya di luar pengadilan. Jadi para paralegal nanti yang bersertifikat ini, teman-teman guru ini bisa akan mendampingi sampai di, artinya di wilayah non-litigasi tidak sampai masuk di pengadilan. Tapi lumayan untuk mengetahui bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Dalam pelatihan ini, LKBH PGRI turut menggandeng Lembaga Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga atau UWK. Di kawasan terdapat kurang lebih 65 ribu guru dengan 40 ribu di antaranya sudah resmi menjadi anggota PGRI.